Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel saya, saya Dan Hari ini saya akan lanjut bahas Ayo kita berlatih 8.7 ya Matematika SMP kelas 8 K13 Ya ini soalnya Perhatian gambar di bawah Tentukan luas permukaan Dan volumenya Jadi disini pertanyaannya ada dua ya Luas permukaan dan volume Ya, saya kayak hitung volume dulu ya Karena lebih mudah Jadi untuk volume, ya tidak ada trik apa-apa ya Tinggal hitung volume keduanya jumlakan Itu aja Jadi volume 1, volume 2 ya Saya anggap volume 1 itu yang besar Volume 2 itu yang kecil Yaudah, kita tinggal hitung V1 V1 itu balok panjang kayak lebar kayak tinggi ya Berarti 18 Dikali 5 Dikali 6 5 kali 6 itu 33 kali 18 540 ya Oke Oke Ini V1 Satuannya ya cm pangkat 3 volume V2 Ya, kita hitung Yang kecil Kecil itu alasnya Panjangnya 12 Lebarnya itu disini Disini berarti sama juga dengan sini 5 Tingginya itu juga 5 Oke, berarti 60 kali 5 300 cm pangkat 3 Berarti V total Ya, V total atau V bangun ya Ya, tinggal tambahkan mereka kedua aja 540 tambah 300 Berarti 840 Satuannya cm pangkat 3 Oke Kali ini luas permukaan Ya, luas permukaan itu Yang bagian yang nempel ini Itu tidak kita hitung ya Jadi sebenarnya kita hitung Kiri, kanan, depan, belakang Bawah Kiri, kanan, depan, belakang, bawah Lalu tambah yang sisa-sisa ini Lalu tambah Yang atas sama ya Depan, belakang Atas, kiri, kanan Ya, seperti ini Yang nempel itu tidak kita hitung Karena dia gabung ya Jadi Luas permukaannya tidak perlu kita hitung Nah, disini saya akan buat muda aja Disini saya pakai Luas balok 1 ya Yang besar Ditambah luas balok 2 Tapi saya kurangi dengan yang Sisi-sisi yang nempel ini Ya, ini nanti dua kalinya Satu untuk yang Balok kecil Satunya lagi untuk balok besar Jadi, dikurangi dua kali Oke, jadi disini saya hitung Luas balok 1 Ya, balok 1 itu 2 Dikali Panjang kaya lebar 18 kaya 5 Itu 90 Saya langsung ya Ditambah Panjang kaya tinggi 18 kaya 10 Itu 108 Lalu ditambah lagi Lebar kaya tinggi 6 30 ya Oke, disini saya dapat 2 dikalikan Disini 120 228 Ya, kali 2 berarti 500 Oh, salah 456 Ya kan? Oke Luas 2 Berarti yang balok kecil Sama 2 buka kurung Panjang kaya lebar Panjangnya 12 Lebarnya 5 12 kaya 5 60 Ditambah Panjang kaya tinggi Panjangnya 12 Tingginya 5 Sama 60 lagi Ditambah Lebar kaya tinggi 5 kaya 5 25 Oke, ini sama dengan 2 Buka kurung 60 60 120 Tambah 25 145 Ya, ini kalau dikalikan 290 Nah, ini kalau ditotalin 456 290 600 7 7 4 6 Ya, ini cm Pangkat 2 Ya, berarti luas bangun itu Masih harus dikulangi Dengan yang ini ya Yang Ya, ini yang saya tanda ini Nah, ini yang harus ditanda Ya, ini sebesar 12 x 5 ya 12 x Ini 12 Ini 5 12 x 5 Jadi Luas Total Atau luas bangun Ya, berarti ini 746 Dikurang 2 kali ya Tadi saya bilang ya Kenapa 2 kali? Ya, 1 kali untuk yang Balok besar 1 kali lagi untuk yang Balok kecil Nah, ini 2 bagian Tidak dihitung Kalau saya pakai rumusnya kan Berarti kan Terhitung Berarti ini dikurang 12 x 5 Berarti 60 ya Oke Berarti 746 Dikurang 120 Berarti Sama dengan 626 Ini cm Pangkat 2 Oke Selesai untuk Luas permukaan Dan volume Nya Nomor 2 Perhatikan gambar Rangka bangun Di samping Oke Rangka bangun tersebut Terdiri atas 2 bagian Yaitu balok dan limas Oke Bawanya balok Atasnya limas Luas permukaan balok Tentukan ini Ya, kalau kita lihat ukurannya Ini 8 8 8 Ya, sebenarnya baloknya itu Berbentuk kubus ya Panjang sihirnya sama Oke, langsung aja Luas permukaan balok Ya, langsung aja kita hitung ya Jadi untuk yang A ini Luas permukaan balok Ya, saya langsung ya Luas permukaan Itu 2 Dikalikan Panjang kaya lebar Panjang kaya lebar Berarti 64 Ditambah Panjang kaya tinggi Juga 64 Ditambah lebar kaya tinggi Juga 64 Nah, ini sebenarnya tinggal hitung Luas permukaan kubus ya 6 x 64 Sebenarnya Ya Ini berarti 6 x 64 Ya, ini kan ada 3 buah Berarti 36 x 384 384 cm Pangkat 2 Oke Yang B Volume balok Ya, haha Berarti saya langsung sini aja ya Volume balik panjang kaya lebar kaya tinggi Berarti Berarti 8 x 8 x 8 Berarti 512 ya Centimeter pangkat 3 Luas alas limas Luas alas limas Ya, berarti luas persegi ya Berarti ini adalah 8 x 8 Berarti Sambahnya 64 Centimeter pangkat 2 Panjang diagonal alas limas Panjang diagonal alas limas itu Yang ini ya Bisa ini Bisa juga yang Ya HF juga bisa ya Ya, ini tinggal kita goros ya 8 x 8 Jadi Untuk yang D ini Untuk D ini ya Kita goros aja Akar dari 8 kuadrat Ditambah 8 kuadrat Nah, ini bisa ditulis Akar dari 2 x 8 Kuadrat Berarti sama dengan 8 Akar 2 Centimeter Terus yang E itu Volume limas Nah, untuk volume limas Kita butuh tinggi Berarti saya mesti cari Tinggi yang di sini Ya Karena Volume limas itu adalah Sepertiga luas alas Kayak tinggi Tingginya belum ada Tingginya kita akan Pitagoras Ini pusatnya O Go itu Tadi G 8 akar 2 ya Berarti di sini Go adalah 4 akar 2 Berarti saya tulis di sini Go 4 Akar 2 ya Nah, tingginya bisa kita Pitagoras 8 kuadrat Dengan 4 akar 2 kuadrat Ya, saya hitung Di Mana ya Nah, di sini aja deh Tinggi sama dengan Akar dari 8 kuadrat Dikurang 4 akar 2 Kuadrat ya Pitagoras ya Berarti sama dengan Akar dari 64 Dikurang 16 kali 2 32 Berarti ini akar dari Ya, 32 sendiri ya Berarti sama yang 4 akar 32 Oke Tingginya saya sudah dapat Berarti saya sudah bisa hitung Yang E Yang E itu berarti Volume sama dengan Sepertiga Kali luas alas Berarti 8 kali 8 Kali tingginya Ya, 4 akar 2 Berarti sama dengan 64 Ya, per 3 nya biarkan ya Jadi 64 Dikali 3 190 Eh, kali 4 ya 64 kali 4 256 ya 256 Akar 2 per 3 Oke, ini cm Pangkat 3 Ya, biarin aja begini Gak usah jadikan Desimar Oke, nomor 3 Sebuah tenda Berbentuk bangun Seperti berikut Ya, ini gambarnya Berapakah luas kain yang digunakan Untuk membuat sebuah tenda Seperti itu Bila alasnya berbentuk persegi Oke, berarti ini Oke, berarti ini 4 kali 4 Tinggi bagian tenda yang Bermetuk prisma 2 meter Ini 2 Oke Dan tinggi sisi tegak Atapnya 3 Ya, ini 3 Oke Ya, berarti Bisa dibilang Berarti hitung luas Pemukan bangun ini ya Bawahnya kita hitung juga Jadi Bawah Depan belakang Kiri kanan Ditambahkan yang Di atas ini ya Selibut Limas Ya Atau Jumlah luas segitiganya Oke, kita hitung yang bawah dulu Bawah ini adalah Luas alas Berarti 4 kali 4 4 kali 4 ya Berarti 16 Meter persegi Oke Depan belakang Kiri kanan Depan belakang Kiri kanan Itu Berarti sama juga dengan Keliling alas Dikali tinggi ya Depan belakang Kiri kanan ya Jadi saya tulisnya tuh Gimana ya Boleh depan belakang Kiri kanan Luas sisi tegak ya Luas Sisi Tegak Prisma ya Tegak prisma Itu Keliling alas Keliling alas kan berarti 4 kali sisinya ya Berarti 16 Keliling Saya tuliskan ya Keliling alas dikali tinggi Keliling alas berarti 4 kali 4 16 Dikali tingginya itu 2 meter ya Berarti 2 disini Saya dapat 32 Meter persegi Oke Nah disini Hitung luas segitiga Luas segitiga itu Ada 4 buah ya 4 dikali Setengah Kali alasnya Alasnya adalah 4 Tingginya sudah Diketahui 3 Berarti langsung Dipakai Berarti disini Saya dapat 8 kali 3 24 Oke Bukan sentimeter Tadi meter Pangkat 2 Jadi Luas Kain Ya Tambahkan semua ya 16 Ditambah 32 Ditambah 24 Berarti Sama dengan Ini Sampai ini 40 40 Tambah 32 72 Meter Persegi Oke Ya Sementara selesai dulu Untuk pembahasannya Tadi saya sudah lihat Nomor 4 itu Menghitung apa itu ya Volume benda-benda Lalu nomor 5 Ya memang sangat Kalau jika dibutuhkan Nomor 5 Saya akan bahas Secara terpisah Ya nomor 6 Mungkin tidak saya lanjutkan Ya Cuma itu saja Oke Jangan lupa di like Share ke kawannya Subscribe bagi yang belum subscribe Dan Sampai jumpa lagi Di bagian Di video selanjutnya Oke Jika butuh soal nomor 5 Komen saja Nanti saya buat di Video terpisah Kalau tidak Ya sudah Berarti saya akan lanjutkan 8.8 Jika ada 8.8 Ya